Halo teman-teman semua, hari ini saya dan Mas Witt akan jalan-jalan ke spot wisata Desa Larrike, kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Jalur yang kami tempuh adalah, Kota Ambon, Paso, Hilaf, Negeri 5 hingga sampai ke Larrike. Spot wisata yang akan menjadi destinasi wisata adalah, pertama, Batu Layar, masih di Pulau Ambon, tepatnya terletak di Desa Larrike, kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Bak layar sebuah kapal, hasil kreasi alam menakjubkan yang kita bisa jumpai di tempat ini. Karena mirip dengan layar kapal, maka batu tersebut disebut batu layar. Tidak ada cerita yang mengisahkan sejarah terbentuknya batu layar yang unik ini. Kedua, Kolam Morea atau Belut Raksasa Morea sebutan khas orang Maluku adalah belut raksasa atau ikan sidat yang hidup di Kaliwai Lela dan dilindungi oleh penduduk setempat. Hewan langka tersebut diakui oleh dunia dan kini masyarakat menjaga, melindungi dan menjadikan area tersebut sebagai wisata Kolam Morea, Desa Larrike, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon. Bapak dulu sampai disini, katong main-main, disitu dulu. Mana Moranya? Itu, 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 itu. Kita keluar, tuh. Wee! Bila. Mafit! Ayuk banget, deh. Kalau mau buka sepatu turun bisa Banyak Satu ini satu rombongan Pajek persiapan Angkat Belut Bisa angkat enggak Pajek Tengguknya Makanya enggak kelihatan Tapi sisiknya enggak sakit Sisiknya enggak keras Foto Itu ada yang kecil Ini yang paling gede yang ini Ada yang gede juga Kolam wisata Morea ini juga pada akhir pekan sering didatangi wisatawan lokal maupun mancanegara Apakah teman-teman tertarik? Jika teman-teman punya pendapat lain tentang belut raksasa ini Silakan menulis komentar pada kolom komentar di bawah Terima kasih sudah mampir berkunjung di channel ini Terima kasih sudah menonton!